Sebenarnya yang kamu lihat-lihat di video-video Ibu Ida Dayak Yang membetulkan tulang patah, menyambungkan tulang patah Ya memang itu seperti itu Bagi gue itu hal yang biasa-biasa aja Biasa banget Jadi untuk pesulat merah jangan disamakan Ibu Ida Dayak Dengan para terapis tulang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ash'ahadu an la ilaha illallah Wa ash'ahadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Rabbish rahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam pesaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri Jiran Yang ada di Malaysia, di Hongkong, Singapura, Brunei dan sekitarnya Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa seturangan sesuatu apapun Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham Di kesempatan kali ini saya eksis kembali di hadapan kalian untuk ngebahas Ustaz Nasihin dengan pesulap merah dan pengobatan Ibu Ida Dayak yang sempat viral di Youtube Nah mungkin teman-teman yang baru bergabung di channel yang sederhana ini channel sampah namun bisa didawur ulang Mungkin belum kenal ataupun tidak kenal dengan yang namanya Ustaz Nasihin Saya perkenalkan siapa beliau Ustaz Nasihin adalah salah satu guru praktisi pembasmi Dukun Santet Beliau juga salah satu pemimpin padekokan Al-Hikmah Kolbun Salim Di konten-konten beliau adalah sering menggerebek ataupun menghajar para preman ataupun begal Dan Dukun-Dukun Santet untuk disadarkan oleh Ustaz Nasihin walaupun videonya settingan Nah hari ini saya ingin mereaksen sebuah video dari Ustaz Nasihin Beliau memprotes ataupun menegaskan tentang statement pesulap merah yang mengatakan bahwasanya pengobatan Ibu Ida Dayak itu sama dengan Ahli pengobatan tulang lainnya kira-kira seperti itu kemudian Ustaz Nasihin juga tidak terima bahwa pesulap merah mengatakan minyak pengobatan Ibu Ida Dayak ini biasa-biasa saja Nah bagaimana tanggapan Ustaz Nasihin ini terhadap statement pesulap merah mari kita bongkar mari kita bedah videonya Jangan di skip pasang mata baik-baik pasang telinga baik-baik ya ini videonya Ada seseorang saya sebut namanya yang sering dijuluki pesulap merah ya Di dalam kondisi seperti ini saya melihat ada video viral juga pesulap merah mengatakan tentang minyak ya Tentang minyak yang digunakan Ibu Dayak ataupun yang dijual itu adalah minyak Dayak biasa dan juga Ibu Ida Dayak juga dikatakan ilmunya itu sama seperti para terapis-terapis tulang yang lainnya Itu sahabat jadi kalau statement yang dikeluarkan si pesulap merah ini ilmu Ibu Ida Dayak itu banyak yang memiliki karena memang tidak jauh beda dengan kawannya ataupun temannya mungkin ya Yang ahli tulang juga pengobatannya pun sama dan juga kalau untuk minyak Dayaknya itu pun minyak biasa minyak urut biasa itu kalau kata-kata sih pesulap merah Jadi untuk pesulap merah jangan disamakan Ibu Ida Dayak dengan para terapis tulang lainnya Kalau menurut pesulap merah Ibu Ida Dayak sama seperti kawan yang Anda bilang itu Ya coba saya tantang Anda untuk buktikan Di depan umum, di depan video, cara pengobatan terapi tulang yang Anda maksud tadi diperlihatkan di depan umum dengan niat untuk membantu Apakah bisa menargetkan itu sembuh dalam hitungan menit Kalau Ibu Ida Dayak dia mengatakan ini 2 menit, ini 7 menit Dalam hitungan menit beliau bisa menyembuhkan Oh jadi seperti itu kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan Ustadz Nasihin ya terhadap pesulap merah Yang saya tangkap di dalam video tersebut bahwasannya Ustadz Nasihin tidak terima ataupun memprotes ya tentang statement pesulap merah Yang mengatakan bahwasannya minyak pengobatan Ibu Ida Dayak ini biasa saja Dan pengobatan Ibu Ida Dayak ini keilmuannya itu sama dengan ahli pengobatan tulang lainnya Ya, kira-kira seperti itu Paham ya? Jadi saudara-saudaraku buat pendukung Ustadz Nasihin Ataupun para penggemarnya, para fan-fan Ustadz Nasihin jangan marah Saya bukan musuh beliau, saya tidak membenci beliau Kita adalah semua saudara Tidak ada unsur kebencian di dalam hati saya terhadap siapapun Walaupun terhadap orang-orang yang pernah saya bahas Dan video yang pernah saya buat saya bisa mempertanggungjawabkan Bukan sekedar ngebacot ataupun kowar-kowar Ya Saya punya prinsip di dalam hidup Sesuatu yang tidak saya ketahui Saya tidak akan berani untuk membahasnya Apalagi memfitnah orang Menuduh orang Itu bukan hal yang saya lakukan Yang saya bahas adalah seputar konten Apa yang saya lihat Apa yang saya ketahui Apa yang sudah saya pelajari Sesuai dengan apa yang beredar di media sosial Terutama di Youtube Itu yang saya bahas Ya Dan masalah pengobatan Ibu Ida Dayak ini Kemarin saya sudah pernah membahas Ya Sudah pernah saya bahas kemarin Yang saya tonton melalui video Ibu Ida Dayak ini dalam pengobatan Sebuah hal yang bersifat keikhlasan Ataupun ketulusan dalam membantu dan menolong sesama Dan yang saya kagumi dari Ibu Ida Dayak ini Pengobatan beliau tidak mematok tarif Paling-paling bayar minyaknya saja 50 ribu Itu yang saya kagumi Ya Mudah-mudahan kita doakan Semoga Ibu Ida Dayak ini diberikan Kelancaran kemudahan oleh Allah SWT Dalam menolong ataupun membantu sesama Dan ingat Saya bukan orang iri Bukan orang dengki Apalagi Jumawa Ya Saya nakoda dari Aceh Saya WNI Saya beragama muslim Saya sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan Ya Jadi seperti itu Faham ya Jadi buat pendukung Ibu Ida Dayak Buat pendukung pesulap merah Ini bukan pengiringan opini Ya Bukan pengiringan opini Karena di Youtube sekarang banyak sekali Orang-orang yang membuat cerita bohong Cerita hoak Ya kan Konten-konten hoak Terutama konten pesulap merah Dengan Ibu Ida Dayak Videonya dicomot-comot dipotong-potong Kemudian dikirim ke sebuah Narasi yang tidak benar Yang tidak sesuai dengan fakta Ya Dan kemarin itu yang dibahas oleh pesulap merah Dalam kontennya Ya Channel-channel sampah Yang mengarang-arang cerita bohong Yang membuat cerita hoak Ya Makanya kalian harus blokir Channel-channel sampah Yang membuat cerita bohong Supaya kalian tidak Menelan Ataupun memakan Hal yang bersifat negatif Hal yang bersifat Tidak benar Hoak Jadi seperti itu Paham ya Oke teman-teman Itu saja yang ingin saya sampaikan Bila ada kata-kata saya yang salah Mohon diralat Mohon dimaafkan Mohon dimaklumi Saya juga manusia Tidak luput dari kehilafan Kesalahan dan dosa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati